Memasuki Pekan ke-33, sisa dua pertandingan akan dilakukan di Persija Jakarta untuk meraih juara Liga 1 musim 2018. Di sisi lain, PSM Makassar juga sedang di atas angin. Setelah menang telak atas Bali United 4-0 pada Pekan 32 dan kembali merebut puncak kelas men. Kemenangan Persija 3-2 atas Sriwijaya di Cikarang membuat skuad macet Kemayoran tampak percaya diri. Akan tetapi, Teko tak mau larut dengan kemenangan kemarin. Fokusnya masih di dua lagu yang tersisa melawan Bali United dan juga Mitra Kukan. Kita harus kejar, kita harus pikir positif, kita punya dua pertandingan, kita yang harus dapat 1 poin dari sini, kita harus kejar buat dapat 6 poin. Lawan Bali sama Mitra Kukan, terus kita tunggu yang hasil dari PSM Makassar. Pada sisi latihan di lapangan Sutang Somahalim, Coach Teko mereka peri semua pemen inti untuk penyekaran kondisi saat bertamu ke Bali. Maman Abdurrahman dan Kapten Ismet Sofyan sangat optimis bisa memberikan yang terbaik pada dua lagu yang tersisa. Ini pertandingan final, pertandingan yang sangat penting buat kita, jadi kita tidak perlu memikirkan tim lain, kita fokus ke tim kita sendiri. Kita ada sisa dua pertandingan, kita sekarang fokus ke Bali United, kita berharap dapat poin, terus kita berpikir nanti pertandingan terakhir melawan Perakukar. Jadi kita tidak pernah berpikir dengan tim yang lain, fokus di tim kita sendiri saja. Peluang besar, sama-sama besar dan yang penting kita fokus sama tim kita, kita membenahi kekurangan kita. Sejauh ini Persija telah melampaui target yang diberikan manajemen untuk finish di posisi lima kelas semen Liga 1. Pemain sepak bola muda berbakat Indonesia, Sukran.